Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Mas Din Media pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Power Automate yang Powerful apa itu aplikasi Power Automate? jadi Power Automate adalah salah satu aplikasi yang ada di Office 365 jadi bagi bapak ibu sekalian yang sudah mempunyai akun Office 365 ini secara otomatis bisa menggunakan aplikasi Power Automate untuk melakukan beberapa hal yang Powerful berikutnya apa yang menjadi Powerful-nya Power Automate? bisa saya gambarkan seperti ini jadi aplikasi Power Automate sesuai dengan namanya adalah aplikasi yang memiliki sistem kerja otomatis yang proses otomatisnya itu bisa kita tentukan alurnya dalam hal ini kita akan mencoba membuat sebuah alur kerja Power Automate-nya nanti seperti ini jadi misalkan kita mempunyai sebuah video pembelajaran yang tersimpan di Microsoft Stream yang di dalam video pembelajaran tersebut sudah tersemat dua buah soal quiz yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Form dari dua buah soal quiz ini nanti setiap jawaban siswa akan kita kelola dengan menggunakan Office 365 dan menggunakan aplikasi bantu yaitu Microsoft Excel jadi di Excel ini nanti kita akan mengarsip jawaban siswa sekaligus nanti kita akan melakukan proses koreksi secara otomatis jadi proses koreksinya itu dilakukan di Microsoft Excel ya bukan di Microsoft Form lagi termasuk nanti setelah kita koreksi kemudian diketahui jawaban benar atau salah nanti kita akan hitung nilai skor masing-masing soal dan kita akumulasikan nilai akhir untuk siswa tersebut yang mengerjakan soal kemudian yang powerful lagi nanti terakhir setelah data nilai akhir ditentukan setelah dihitung nanti nilai akhirnya bisa kita kirim ke email siswa jadi secara otomatis setelah siswa mengerjakan form di video pembelajaran kemudian dikelola di Microsoft Excel nilai akhirnya akan secara otomatis dikirimkan ke email siswa dengan menggunakan aplikasi Power Automate oke untuk lebih jelasnya gambarnya seperti ini di ada sebuah video pembelajaran di Microsoft Stream yang di menu interaktivity nya sudah tersemat dua buah quiz contohnya ini disematkan di timelinenya detik ke 39 dan di menit 1 lebih 34 detik kemudian nanti setelah mengirimkan jawaban jawaban siswa nanti akan kita kelola di Microsoft Excel jadi kita nanti perlu membuat sebuah file Excel yang kolom-kolomnya kurang lebih seperti ini jadi ada nama siswa email jawaban 1 jawaban 2 ini form quiz 1 dan form quiz 2 kemudian kita bisa menentukan nilainya berdasarkan jawaban siswa nanti kita koreksinya dari sini jika benar maka nilai 1 nya ini akan kita berikan nilai maksimal kemudian jika jawaban 2 ini benar maka kolom nilai 2 juga kita berikan nilai maksimal dan untuk kolom total adalah akumulasi dari kolom nilai 1 dan nilai 2 setelah kita kelola baru nanti kita siapkan dulu alur kerja dari Power Automate jadi nanti kita perlu membuka aplikasi Power Automate kita perlu membuat sebuah flow kita membuat alur kerja seperti ini kita akan memilih Automate Cloud Flow yang prosesnya nanti adalah trigger by a design event jadi dia akan memproses jika mendapatkan sebuah inputan inputannya seperti apa di inputannya adalah ketika Power Automate ini mendapatkan respon responnya dari mana? dari Microsoft Form jadi ketika siswa menekan tombol submit pada Microsoft Form yaitu Form Quiznya maka Power Automate ini akan bekerja gitu ya proses kerjanya adalah dia akan menentukan Form Quiz kedua ya jadi triggernya adalah Form Quiz yang kedua ketika dia di submit maka dia akan melakukan proses kerja yang pertama akan mengarsip Form Quiz 1 dan Form Quiz 2 respon ID nya ini sebagai apa namanya kunci utamanya primary key nya jadi diarsip dulu form nya kemudian setelah didapatkan ID form nya selanjutnya Power Automate akan mengarsip user profile dari siswa yang mengerjakan jadi akan diarsip responder email nya jadi email dari setiap siswa ini karena dia bersifat unik artinya tidak mungkin sama antara siswa satu dengan siswa yang lain email nya ini pasti berbeda maka email ini bisa dijadikan sebagai panduan atau kunci utama yang membedakan masing-masing user profile jadi nanti diarsip dulu siswa yang mengerjakan misalnya si A maka dicatat dulu email usernya kemudian dari situ proses berikutnya adalah membuat sebuah baris baru yang berisi nama siswa kemudian email siswa kemudian jawaban dari Form 1 kemudian jawaban dari Form 2 ini diarsip semua kemudian setelah ditambahkan barisnya baru kemudian kita akan memproses begitu ya kita akan memproses mengambil data dari baris baru tadi berdasarkan email siswa karena email siswa adalah key kolom termasuk kolom kunci atau primary key tadi kunci utama selanjutnya baru kita olah di Microsoft Excel jadi sebelumnya Microsoft Excel tadi harus sudah dibuatkan rumus ya Bapak Ibu sekalian jadi kalau saya ulang ke Excel ini di Excel sini untuk nilai 1 ini adalah sudah memiliki rumus yaitu dia memeriksa jika jawaban 1 ini benar maka nilainya maksimal jika salah nilainya 0 sedangkan untuk yang nilai 2 juga sama jika jawaban 2 ini benar maka nilai kolom nilai 2 ini nilainya maksimal jika salah maka nilainya 0 dan secara otomatis menghitung kolom total gitu ya jadi pada tahap ini pada tahap ini ketika siswa menekan tombol submit pada form soal yang kedua maka prosesnya sudah sampai sini untuk proses perhitungan nilainya setelah itu setelah didapatkan nilai akhir langkah berikutnya atau flow berikutnya adalah mengirim email ke email peserta atau email siswa berdasarkan inputan data yaitu nilai 1 yaitu didapatkan dari tabel Excel-nya tadi kemudian nilai 2 juga dimunculkan dan nilai totalnya juga dimunculkan ini secara otomatis secara otomatis dan dinamis tergantung siapa siswa yang mengisi form soal atau form quiz jadi ini secara dinamis akan dikirimkan ke email siswa jadi seperti ini totalnya ya flow-nya adalah seperti ini dia akan bergerak berproses setelah mendapatkan respon responnya di submit respon quiz yang kedua di submit kemudian dia mendapatkan detail dari form 1 kemudian mendapatkan detail dari form yang kedua selanjutnya mendapatkan user profile dari siswa yang mengerjakan kemudian dia akan menambahkan data ke tabel kemudian proses perhitungan nilai disini di get row-nya kemudian ini hasilnya contohnya jawaban satunya benar maka nilainya misalnya maksimalnya 50 karena ini ada 2 soal totalnya kalau benar semua berarti 100 jadi maksimalnya 50 untuk nilai 1 nilai 2 nya juga 50 jadi totalnya menjadi 100 ini contoh yang jika jawaban 2 nya salah maka nilainya 0 ini adalah contoh hasil akhir email yang berhasil dikirimkan ke email siswa jadi tadi disebutkan disini secara dinamis nama siswa kemudian disini adalah nilai 1 kemudian ini adalah nilai 2 dan ini adalah nilai total jadi seperti ini hasil akhirnya dengan menggunakan power automate siswa cukup mengerjakan form soal yang ada di microsoft stream kemudian diolah di microsoft excel dan secara otomatis akan mendapatkan email dari rekap nilai yang diterima oke selanjutnya kita akan coba untuk mempraktekan flow yang tadi sudah saya jelaskan dengan menggunakan aplikasi power automate oke untuk yang pertama kita buka dulu web browser kita kemudian kita login ke laman portal .office.com kita tunggu sebentar saya gunakan akun kiro innovative saya melakukan sign in oke jadi yang perlu kita siapkan pertama kali adalah microsoft excel nya jadi kita siapkan dulu microsoft excel nya yang nantinya kita gunakan sebagai aplikasi pembantu disini untuk menghitung dan mengkoreksi jawaban siswa jadi untuk mendapatkan data-data ini kita menggunakan aplikasi bantu yaitu microsoft excel nanti microsoft excel nya ini kita kasih nama kirim hasil quiz dan kita simpan di sebuah folder di one drive jadi kita buka dulu one drive kita siapkan dulu sebuah folder supaya nanti lebih tertata begitu arsip nya kita akan buat folder misalnya power automate misalnya seperti ini kita create dan kita masuk di dalamnya dan selanjutnya kita siapkan sebuah file excel kita klik new excel workbook kita tunggu sebentar kita kasih nama seperti contoh kirim hasil quiz kita kasih nama dulu kita kasih nama kirim hasil quiz enter kemudian untuk kolom-kolomnya kita siapkan mulai dari nama siswa email siswa jawaban 1 jawaban 2 nilai 1 nilai 2 dan total ya kita tulis nama siswa oke kemudian email email siswa jawaban 1 jawaban 2 nilai 1 nilai 2 dan total oke kita atur lebarnya coba kita terlepar sedikit seperti ini supaya lebih kelihatan rapi ya jadi untuk headernya ini kita tebalkan kemudian line rata tengah dan coba kita terbesar sedikit oke selanjutnya kita perlu membuat definisi sebuah tabel data jadi caranya ini bisa kita block ya begini kemudian pada tab insert ya insert kita pilih menu tables ya kita menu table artinya kita akan membuat sebuah tabel referensi yang berada pada range A1 sama dengan G2 ya kita centang my table hash header ya seperti ini ini artinya kita sudah membuat sebuah tabel dan biasanya akan secara otomatis diberikan nama tabel 1 karena memang kita baru saja membuat sebuah tabel baru itu ya nah setelah ini kita otomatis simpan ya sudah tersimpan nah setelah ini kita perlu menyiapkan soal di microsoft form jadi kita buka lagi portal coba kita periksa apakah kita sudah punya soal dalam bentuk quiz di microsoft form kita buka microsoft formnya di tab baru bisa kita lihat nah disini saya sudah punya dua buah soal tentang mind map kita bisa periksa lagi mungkin mungkin ya disini ada sebuah soal yang pertanyaan seperti ini siapakah penemu teori betaminda ya disini sudah ada pilihan jawabannya ya pilihan jawabannya sudah ada untuk kunci jawaban nanti tidak perlu kita sertakan disini akan tetapi nanti kita tentukan di file excel nya kita nanti tentukan di file excel nya untuk menentukan apakah jawaban siswa nanti benar atau salah oke ini responnya kita hilangkan saja kita delete all respon supaya nanti bisa kita coba ya oke kemudian untuk form yang berikutnya kita buka lagi aja gak apa untuk yang soal yang kedua kita juga bisa cek ya disini kita lihat ini sudah ada kunci jawaban kita hapus saja kita buat baru seperti ini jadi untuk kunci jawabannya kita tentukan ya masih belum ada oke kemudian untuk responnya juga sama kita kosongkan kembali supaya nanti bisa kita coba oke untuk dua buah soal kuis sudah kita siapkan yang akan kita sematkan di salah satu video yang ada di microsoft strip oke oke sekarang kita tentukan untuk rumus pada kolom nilai satu ini kita bisa menggunakan rumus formula if caranya bisa kita ketik disini sama dengan if jadi jika nanti jawaban siswa yang masuk di kolom jawaban satu ini sama dengan yang ada di form soal satu ini jawabannya adalah Tony ini kita copy dan kita paste disini seperti ini maka nilainya kita berikan nilai maksimal nilai maksimalnya karena ada dua buah soal nilai maksimalnya adalah 50 kemudian kita koma jika salah maka kita berikan nilai 0 tutup kurung dan ya kemudian untuk yang kolom nilai 2 juga hampir sama kita sama dengan if jika pada kolom D2 ini sama dengan tanda petik untuk soal yang nomor 2 jawaban yang benar adalah yang paling bawah ini kita copy dan kita pastikan disini ya koma jika benar maka kita berikan nilai maksimal 50 dan jika salah kita berikan nilai 0 kita tutup kurung dan enter kemudian untuk total adalah sama dengan sum dari E2 sama dengan 2 kurung tutup dan enter ya jadi untuk penyiapan tabel pada aplikasi Microsoft Excel nya sudah selesai ya sudah selesai kemudian penyiapan soal di Microsoft form nya juga sudah selesai oke jika ini sudah selesai selanjutnya kita tinggal menyiapkan aplikasi power automate nya aplikasi power automate itu kalau kita belum pernah menggunakan disini belum muncul ya belum muncul kalau ingin memunculkan bisa melalui titik 9 ini kemudian kalau disini tidak ada bisa klik all apps klik all apps kemudian bisa kita cari disini power ya power automate ya tampilannya seperti ini ya kita bisa klik untuk mengaktifkan aplikasi power automate nya oke kita tunggu sebentar welcome to power automate choose your country region kita bisa pilih negara kita saya pilih Indonesia oke to send me occasional promotional email oke get start kita tunggu prosesnya dulu ya langkah pertama ya seperti yang ada di awalan video saya tadi kita perlu membuat sebuah flow ya kita perlu membuat sebuah flow alur kerja dari power automate kita ya kita pilih yang automate cloud flow ya sebenarnya ada banyak pilihan ada banyak pilihan kita pilih yang ini yang trigger by design event ya jadi prosesnya ini nanti akan menunggu trigger dari sebuah form inputan ya kita pilih yang ini oke kemudian disini untuk flow name nya bisa kita berikan nama misalnya hitung nilai wish misalnya seperti itu kemudian choose your flow trigger ya kita harus memilih trigger nya ini yang mana ya proses yang dipilih yang mana kita pilih yang paling atas when a new response is submit jadi flow ini akan bekerja jika ada sebuah respon baru yang disubmit atau dikirim oleh siswa kita pilih yang ini kemudian kita klik create sign in to create a connection to microsoft oke selanjutnya ya pada flow yang pertama kita harus menentukan form id nya form id nya ini harus kita tentukan seperti yang saya sampaikan di video di awal bahwa kita akan menggunakan form yang kedua ya yang soal quiz yang kedua jadi kita bisa pilih soal soal form yang sudah siap jadi disini akan menampilkan semua form yang ada di office 365 kita ya makanya tadi saya berikan nama seperti ini supaya lebih memudahkan kita ya jadi kita pilih yang soal 2 tentang main map ya soal yang nomor 2 ya kenapa soal nomor 2 karena nanti diasumsikan disini saya kembarkan lagi jadi diasumsikan ini adalah soal nomor 1 dan ini adalah soal nomor 2 nah soal nomor 2 ketika disubmit maka proses perhitungannya akan dimulai untuk soal yang nomor 1 ketika disubmit dia masih belum melakukan proses perhitungan masih di arsip begitu ya di office 365 tetapi nanti ketika form 2 nya disubmit maka selain di upship selanjutnya dilakukan proses perhitungan oke jadi seperti itu kita pilih yang soal 2 main map oke selanjutnya kita bisa menambahkan new step step berikutnya adalah kita bisa lihat ya di alur kita tadi step berikutnya kita akan mengambil respon detail dari quiz 1 dan quiz 2 yaitu kita mengambil respon ID nya oke jadi kita pilih flow yang bernama get response detail oke kita bisa cari ketik aja disini get response detail kita scroll action nya bisa kita lihat disini ada pilihannya tadi get response response ya ini ya response detail pilih ini kita tentukan form ID nya ini kita pilih yang mulai dari soal 1 kemudian unique ID nya adalah response ID ya ini tinggal kita klik oke selanjutnya kita new step sama ya kita ambil yang dari form yang kedua kita pilih yang soal 2 mind map kemudian disini kita pilih response ID oke sampai sini flow kita sudah ada 3 ya when a new response is submit get response detail 1 dan get response detail yang kedua selanjutnya kita perlu mendapatkan user profile ya dengan menggunakan flow get user profile kita pilih new step kita ketikan get user profile yang ini ya get user profile kita pilih ya kita tunggu dia sedang mengaktifkan koneksinya ya ini kita pilih yang response email ya responder email karena nanti kita menggunakan key istilahnya apa ya primary key begitu ya atau kunci utama yang untuk membedakan antara user yang satu dengan user yang lain adalah email emailnya responder kita pilih yang ini ya kalau sudah selanjutnya kita pilih add row into a table jadi kita perlu menambahkan data di tabel kita ya berdasarkan inputan dari siswa itu ya jadi kita pilih flow add row into a table kita klik new step kita tambahkan row kita lihat sudah muncul ini add row into a table kita pilih ya sign in to create a connection oke nah kita tentukan location lokasi dari file excel nya tadi itu kita simpan dimana kita simpan di one drive kan ya kita pilih one drive for business kemudian dokumen library nya adalah one drive juga nah kemudian ini kita seleksi file nya ini ada dimana di folder apa ya ini akan muncul ya tadi ada di folder automate kemudian nama file nya adalah ini kirim hasil quiz .xlsx file excel ya kemudian nama tabel nya ini bisa kita lihat yang muncul adalah tabel satu ya karena kita hanya membuat sebuah tabel ketika kita pilih tabel satu maka kolom-kolom yang ada di file excel yang ini akan otomatis muncul ya akan otomatis muncul di pilihan yang ada disini oke untuk berikutnya adalah nama siswa nama siswa itu kita perlu mencari display name kemudian responder email kemudian ini fitur di microsoft yang dinamis ya ini kita lihat jawabannya kita lihat dulu display display name untuk nama kemudian email siswa adalah responder email responder email kemudian jawaban satu sesuatu yang dinamik sesuatu yang dinamik yaitu kita lihat ya jawaban satu adalah apa tadi soalnya ya siapakah ya siapakah penemu teori petaminda oke ya sudah kemudian untuk jawaban dua sama kita add dinamik add dinamik yang soal yang kedua yaitu langkah-langkah visualisasi petaminda oke sedangkan untuk nilai satu nilai dua dan total ini tidak perlu kita isi karena ini nanti akan secara otomatis terisi ya karena di file excelnya ini sudah ada rumusnya oke jika ini sudah selanjutnya kita beralih ke step berikutnya ya step berikutnya adalah ini ya get row get row ya kita nanti key kolumnya adalah email siswa dan key value nya adalah responder email oke kita setelah kita input datanya kesini selanjutnya kita ambil ya kita ambil kita get row nya ambil datanya kita pilih yang ini ya row kemudian location nya kita pilih di one drive for business dokumen library nya one drive posisi file nya ada di folder apa bisa kita pilih disini ya di power automate kemudian nama file nya adalah kirim hasil quiz oke kemudian table nya table 1 kemudian key kolumnya adalah email siswa dan value key nya adalah email responder ya responder email responder email kita pilih responder ya ini responder email oke jika sudah mungkin ada satu tahap terakhir yaitu kita akan mengirimkan email secara otomatis ke email siswa berdasarkan data-data dinamis ya to nya nanti ke email siswa subjeknya nanti kita bisa berikan judul kata-kata seperti ini misalnya yang menyebutkan nama siswa kemudian untuk isi email nya ini bebas misalnya berikut kami sampaikan hasil quiz blablabla dan seterusnya oke jadi kita pilih action berikutnya ini adalah send an email kita pilih new step cari send email cari send an email ya ini yang V2 oke kita tunggu sebentar ya to nya to nya ini kita karena tidak ada disini kita bisa pilih dynamic content kita cari email siswa email siswa ini dari get row boleh kemudian subjeknya adalah nilai quiz materi petaminda atas nama atas namanya kita bisa pilih nama siswa kemudian untuk isinya salam seperti ini berikut ini kami lampirkan nilai quiz materi petaminda untuk siswa yang bernama kita kasih nama siswa kemudian dengan pencian hasil berikut ini skor ke satu begitu saja skor kesatunya adalah nilai satu kemudian skor keduanya adalah nilai dua dan total nilai adalah total kemudian informasi dari kami tetap semangat belajar dan jaga kesehatan salam didin rojadi esko oke seperti ini misalnya ada beberapa hal yang dicetak tebal misalnya nama nama sebagai gurunya boleh oke jika ini sudah selesai maka kita bisa menyimpan jangan lupa untuk disimpan kita save ini proses penyimpanan flow dari power automate kita your flow is ready to go we recommended you test it oke kita akan coba untuk mencoba flow yang kita buat ini mulai dari awal nanti sampai dengan proses pengiriman email oke ya kita akan coba menu test kita pilih manually kita klik test oke to see it work now submit a new response to the selected font oke selanjutnya kita perlu mencoba untuk menjawab soal yang ada di quiz quiz 1 dan quiz 2 oke kita coba dulu saya pilih yang sorry kita preview dulu saya pilih yang Tony Buzan kemudian saya submit oke setelah ini kita tidak boleh berhenti ya kita harus lanjut ke yang soal yang nomor 2 karena flow kita nanti akan dijalankan ketika soal nomor 2 ini dijawab kemudian di submit kita akan jawab yang utama cabang utama cabang turun oke saya jawab yang ini kemudian saya submit nah setelah ini mestinya mestinya di file excel ini akan secara otomatis terisi begitu ya kita refresh ya bisa kita lihat bapak ibu sekalian nama siswanya secara otomatis terisi ini adalah email 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 saya oke kemudian jawaban saya betul Tony Buzan kemudian jawaban keduanya juga betul maka nilainya 50 50 dan total akhirnya adalah 100 ya begitu ya jadi data sudah berhasil masuk dan kita cek yang terakhir apakah email berhasil dikirimkan ke email ini email kebetulan email saya sendiri kita coba lihat disini ya kita buka outlook kita buka outlook di tab baru oke kita tunggu sebentar harusnya ada email masuk iya ini bisa dilihat bapak ibu sekalian nilai kuis materi beta kita buka dulu ya seperti ini ya dari didin kepada didin ya salam berikut ini kami lampirkan nilai kuis materi beta midak untuk sesuai yang bernama didin rosadi sudah betul dengan rincian hasil berikut ini skor ke 1 50 skor ke 2 50 total nilainya 100 oke jadi ini judulnya juga sudah dinamis ya nilai kuis materi betaminda atas nama didin rosadi oke jadi data flow kita tadi sorry disini data flow kita ini kita bisa lihat your flow run successfully centang centang hijau semuanya ada rincian beberapa detik yang dibutuhkan oke jadi form kita ini sudah siap untuk digunakan disematkan ya baik itu nanti di share secara manual seperti ini linknya atau bisa juga disematkan di aplikasi microsoft stream coba ini akan saya bersihkan supaya nanti saya bisa jawab juga ya disini saya klik lagi responnya saya bersihkan saya akan membuka aplikasi microsoft stream ya stream saya ya nanti saya akan mengakses dua buah file quiz ini dari video pembelajaran yang sudah saya siapkan ya sudah saya sematkan dua buah form ini ke video tersebut oke kita lihat my content video saya video pembelajaran yang sudah saya siapkan ya yang interaktivity nya disini sudah saya siapkan juga ya jadi soal satu sebentar ini saya jadi soal satu ini merujuk ke ini ya kemudian untuk yang soal dua ini merujuk ke soal yang nomor dua nah mestinya nanti ketika siswa melakukan apa istilahnya menonton video pembelajaran ini kemudian sampai dengan pada detik benefits of mind map ya according to bosan open soal satu mind map ini bisa kita klik maka siswa nanti diharuskan untuk klik soal ya nanti dia akan diharuskan untuk menjawab soal quiz ini siapakah penunggu teori petaminda mestinya Tony busan misalnya saya jawab Tony gumafo misalnya harusnya ini nanti nilainya 0 klik submit oke sampai sini belum berhenti kita klik continue to video the mind map can be useful for sampai dengan pada detik ini develop main range ya akan muncul open soal 2 nanti siswa klik soal 2 kita coba jawab yang benar ide utama cabang utama cabang duran kita pilih yang ini dan saya klik submit nah ketika saya klik submit maka mestinya power automate ini sedang bekerja yang disini power automate ini sedang bekerja dan mestinya di file excel di file excel kita ini akan ada data baru ya seperti ini bapak ibu bisa kita lihat ini adalah data baru ya dengan jawaban Tony Gumavo dan ini jawaban nilainya 0 dan 50 jadi nilai totalnya 50 dan bisa kita lihat juga di email ini jam 13 32 jadi yang terbaru adalah ini ya bisa kita lihat skor 1 nya 50 skor 2 nya 0 dan total nilainya adalah 50 ini benar karena data di excel nya itu akan memeriksa berdasarkan alamat email siswa jadi key value nya ada disini jadi key kunci kunci nilai kunci itu melihat dari email siswa nanti kalau ada email yang ganda maka semua nilai yang didapatkan akan diakumulasi makanya pada saat kita share soal harus dipastikan tidak boleh lebih dari satu dan excel dasarnya disini juga harus sudah dikosongkan baik demikian bapak ibu sekalian bagaimana powerful power automate power automate yang bisa melakukan proses otomasi dan alur ini bisa kita tentukan sesuai dengan kebutuhan ini hanya contoh dari sebuah file video pembelajaran yang ada form soalnya kemudian siswa menjawab di harsip dihitung dan dikirimkan ke email untuk proses proses yang lain tentu saja power automate ini sangat bisa diandalkan baik terima kasih telah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu sekalian yang pertama kali berkunjung ke channel maslin media dipersilakan untuk subscribe maslin media nyalakan loncengnya agar mendapatkan info terbaru tentang video yang saya upload klik like kemudian share jika informasi ini bermanfaat sampaikan pertanyaan ataupun request di kolom komentar dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sub indo by broth3rmax